Pernamanya penetapan di ayat berapa kemarin? Ayat 1, 2, sampai 4 Perjanjian manapun dengan orang-orang kafir Ayatnya berlaku sampai 4 bulan Karena kecuali sekutu-sekutu tertentu yang dia memenuhi kewajiban-kewajibannya Tidak mengurangi sedikit pun dan tidak pernah bersekongkol dengan orang-orang musrik Itu bisa berlaku sampai akhir masa perjanjian semula Selain itu, setelah 4 bulan Orang-orang musrik harus diperancarkan Karena pada waktu ini posisi Nabi SAW sudah kuat Posisinya sudah kuat Ini mulai tahun 9 Selepas pulang dari Tampung Rosul waktu itu akan haji Kemudian tidak jadi haji Karena masih ada kemungkinan Orang-orang musrik berhaji dengan telanjang Dengan tepuk tangan Dengan bersilusiu Dengan bernyanyi-nyanyi Maka diutuslah Abu Bakar Kemudian diutuslah ke-2 Ali Ben Abi Soleh untuk menyampaikan Batas waktu damai Mereka diberi kesempatan 4 bulan Masih ada Masih ada dari Kabila-kabila Arab yang belum tahu Maka di musim haji di 9 Jika itu diumumkan oleh Ali Ben Abi Tolik Ke semua pasar-pasar mereka Ke rumah-rumah mereka yang penduduk haram Sampai masuk ke rumah-rumah mereka Diumumkan bahwa tahun depan Tidak boleh ada orang musrik yang berhaji Tidak ada yang boleh tawaf dengan telanjang Tidak boleh ditabiah diganti dengan Tepuk-tepuk dan siu-siu Yaitu Barokah Kemudian di tahun ke-10 Beliau menitakan haji Dalam kondisi sudah Bersih Sudah tidak ada Yang seperti itu Yang lupa Pak Ustadz Arman Bikin tambahin Kalau kemarin Setelah akhir daripada perjanjian itu Pilihan Masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam Kalau untuk Yaudin Dan Nasrani Setelah akhir dari perjanjian itu adalah Diperintahkan untuk daya yang diperintahkan untuk daya bisya Bikin tambahan catat Berarti ada lagi ada di ayat depannya Pilihan yang pertama adalah masuk Islam Berjelas dihubungkan Dan pilihan yang kedua adalah tetap kafir Tapi harus bayar sisya Yang ketiga adalah perang Yang mana Yang akan dihadapi adalah Tentara-tentara yang Apa ajakannya Haus kematian Lebih cita mati Itu umum Misinya itu Yang namanya Faktum Perangnya mereka Yang namanya perang Yang datang ke suatu kabula Kemudian menunggungkan Pilihan Tidak pernah Tentara kan muslimin seperti Mongol itu gak pernah Yang namanya perang itu Perang saja itu tidak Tapi pasti Ada delegasi Ada delegasi Untuk menyampaikan Tiga pilihan Itu sudah berlaku Umum Hukum perang Dan isi Isi yang pertama Sebetulnya adalah Haji Mendalami nabi akan haji Maksudnya kondisi Kondisi Ibadat mereka Berusaha syarikat itu Mendalami nabi akan haji Dan yang kedua adalah Batas akhir Genjatan senjata Selamat menunggungkan Selamat menunggungkan Jadi itu Meninggungkan Yang namanya Faktum muslimin Yang berlaku seperti itu Ada tiga pilihan Itu Dimanapun perang Islam itu harus Kita Berpikirnya Sampai-sampai Tidak mungkin Dan tidak boleh Tentara kan muslimin perang Seperti Mongol Lu datang langsung Yang dimasakan Lu Pasti Diberi Pilihan Islam tidak Maksa Lu boleh memilih Satu Di antara Tiga Nanti ada Jadi Nabi diberitakan Untuk memperangi Empat gulungan Tidak ada Di belakang Maksud Walsami Bagaimana Ahli kita Bagaimana Maksud Yang empat Bagaimana Mungkin Yang akhir Bertambah Tentang Waktu Luhu Kaisu Wajah Luhu Kalau tidak Ada Kita Lanjutkan Setelah Perintah Memerangi Tentu saja Dengan Artian Tetap Memberi Pilihan Tidak ada Paksaan Kecuali Di Tanah Haram Tidak Boleh Dalam Surat Al-Baqarah 191 Bala Tidak dapur Minter Masjidil Haram 191 191 Kebelah Petul Sifatnya Umum Perang kepada Merindang 1 Kau 23 Pilihan dan tidak boleh mengurangi di Tanah Haram di Masjidil Haram keaturan umum 191 kemudian wahu huhum wahu huhum maksudnya wa asirhu menjadikan tawanan, menawan semoga kalian menawan menawan nanti salah paham tidak menawan wahu huhum tawananlah oleh kalian umum pada berikan insiktur apabila menjadikan semoga kalian kotelan pada apa namanya membunuh wa insiktum dan jika menjadikan semua kalian usaha dijadikan tawanan perang ini apa namanya sudah jadi hukum perang kalau yang kalah kalau yang kalah bisa dibunuh bisa dijadikan tawanan wahu huhum wahu huhum wahu huhum wahu huhum wahu huhum ulama sadir maksudnya lah taktavu bi mujarati wich dan nakum lahu jadi tidak tidak hanya perintahnya tidak hanya apabila ketemu tetapi diperintahkan juga disini sampai mengepung mengepung sebagaimana yang dilakukan terhadap Bani Kuraito sebelumnya kemudian mengintai mengintai jadi memang betul-betul juga tidak aman garguk suhuhum sampai mengejar sampai mengejar sampai mengejar sampai kalian berpada mereka dengan cara mengepung beteng-beteng mereka warusni dan dengan cara mengintai fitur lukihim di jalan-jalan yang mereka lewati bermasal lukihim hata tatu yaku sehingga sempitlah sehingga menyembitkan sebagaian alihim atas mereka al-wasiyah pada bumi yang luas intinya memang dengan segala cara dengan segala cara unsur-unsur keperangan ini diperintahkan kepada kaum muslimin terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah dan menentang Rasulullah tidak hanya memerangi apabila ketemu tapi dengan mengejar mengepung bahkan penintai mata-matai mata-matai musuh sehingga betul-betul bumi yang luas ini terasa sempit dirasakan oleh mereka sekali lagi ini dalam kondisi kaum muslimin kuat memiliki kekuatan kalau masih fisik-fisik belum ada berita seperti ini karena apalagi kita justru kita yang dikepung diintai dimata-matai sehingga kita merasa sepit dengan capah sepit mongga ada tambahan jika ditambah ketahuan sekarang ada apa ini ketahuan Matabila orang musrik itu belum sholat, zakat, dan apa? Sholat, zakat, dan sholat, sholat, dan zakat. Jadi, bahwa mereka sudah sholat, sudah zakat, berarti pengintaian, pengepungan, dan seterusnya tadi sudah berhenti. Moga berhenti. Di depan, di depan. Ya, kalau bulan-bulan haram, bulan haram itu dimensi waktu, waktu perdamaian. Itu yang menang, batas perjanjian. Batas akhir perjanjian. Toleransi dari semua perjanjian, itu hanya dibatasi sampai bulan-bulan akhir. Pada waktu itu, semua kaum musrikin yang punya perjanjian, berakhirnya. Hanya empat bulan ya, itu sampai babi-bulan akhir. Yang tidak punya perjanjian, itu sampai Muharram. Muharram selesai, diperang. Muharram akhirnya tidak punya perjanjian. Akhirnya, akhir Muharram, yang punya perjanjian. Hanya diputus. Setelah itu, berlaku hukum perang. Hukum perang ya? Itu tadi. Tidak saja, tidak selama, tidak selama. Nanti kampus rikin. Terus, berapa mau hukum ini? Berarti kalau tanah haram, bulan tidak boleh, ini masih haramnya. Oh iya. Indah Masjidil Haram. 191. Kalau tanah haramnya, bulan tidak bisa. Tanah haram. Termasuk yang tidak diperbolehkan dalam tanah haram itu kan, Rang. Memakan garam. Nyabun. Kenapa nyabun, doang? Ketumbuan. Oh, itu enggak boleh. Iya, cukup tanah haram. Sekitinya, pengecualian itu ada dua dimensi. Dimensi waktu, bulan haram. Dimensi tempat itu tanah. Masih ada? Tujuh layak. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Jat tadi. Pak Ittabu, apabila taubat kepada mereka, taubat dari demusrikan, Masuk kepada Taufid. Artinya, membaca sahadat. Tidak hanya membaca sahadat. Wa'akou sholatah. Wa'akou udah menegangkan doa mereka, sholatah udah sholatah. Wa'atau udah menegangkan doa mereka asyakat atau dasyakat. Takforlu, maka bebaskanlah oleh kalian, Sadi lahun, pada jalan-jalan mereka. Inaloha, syukurnya Allah, Wabun, 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 rohi, ma'laki, 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 ma'laki. Nah, jadi, endingnya, Dan ini memang ya terjadi, Kecuali ada beberapa gini yang orang, Yang melarikan diri. Nanti disini ceritakan, Ada ikrimah, dan Abu Jahal, Kedua antara yang melarikan diri. Meskipun akhirnya, di antara mereka yang melarikan diri itu, Masa Islam, di akhir hayatnya. Tapi, Tapi pada waktu, Pada waktu perang itu, Mereka melarikan diri. Jadi, kalau mereka sudah membaca sahadat, Taubat, Taubat dari kemusrikan, Artinya membaca sahadat, Lahat kepada Allah dan Rasulnya, Kemudian sholat, Kemudian bisakat, Maka mereka bebas, Tidak diperangi, Tidak diintai, Tidak dikepul, Dan seterusnya tadi ya. Inilah maka, Apa namanya, Abu Bakar, Asyidik, Waktu itu, Apa namanya, Beristihak, Memerangi, Kaup yang, Tidak membayar, Sahadat, Karena memang, Karena memang, Tiga itu, Bersananya, Kita surati aja, Bersananya, 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 Sebagai mana, Keterangan, Imah, Hidukasya, Valihara, Bersananya itu, Itam agar, Bepegang, Sahwa asyadiku, Berbakat, Asyidik, Orotara, Di dalam menerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat Alhamdulillah ayah berpegap atas ayat ini Al-Qarimati yang melihat Bahasa dia datang ayat-ayat yang lain Karena ayat yang diawekul selalu Akimu sholah Selatuh zakat Saya selalu kuriman sekiranya diharapkan Apakah kita luhu memperangkan mereka Bisa di Dengan syarat mengerjakan Inilah tiga hamalan Wahyu Ada tiga syarat itu adalah Aduhunuhul islami Yang pertama adalah masuk islam Kemudian Apa namanya Menjalankan perintah-perintah wajib Yang utama adalah sholat dan Zahid Walaupun kita mengerjakan Sob Allah dalam ayat ini Biaklah dengan Rukun Rukun islam yang paling tinggi Ala atubaha Matas rukun-rukun islam yang lebih indah Fahimna asrofa arkadil islami Sebenarnya Rukun islam yang paling tinggi Baga syarat-syarat ini Setelah dua kali masyarat Adalah asrofa arkadil islami Alatiya haku wahi azra wa jala Bapak-bapak dan sesudahnya Sata dan sholat Az-zakatu itu Zakat Alatiya Nafa'at Alati Alatiya Dia Dalam Adiyah Yata Nafhun itu Ada manfaat Muta'at Didun yang Banyak Ilau kuoroi Kepada Aufakir Wal Muha'widi Dan Orang-orang yang Membutuhkan Waheyah Dalam Katiya Dasrafur al-Ali Itu amanah yang paling mulia Al-Muta'a'liquati Yang berkaitan dengan Nah itulah yang menjadikan alasan Abu Bakar Setelah Rasulullah SAW Memerangi orang-orang yang Mulai meninggalkan Membayar Saya kacat juga Tadi yang inti yang saya keren Paca berikau Habis Rasulullah SAW Umir Tuhan Diperintahkan kepada Abu Bakar Untuk memerangi manusia Hattaya Sada Hattaya Sedu Al-Lillahirrahmanirrahim Sampai jumpa Sada Setelah ilahilallah Rasulullah SAW Fakirah Sahilu Mata wabila telah bersyadat Sama mereka Al-Lillahirrahmanirrahim Dan Rasulullah Wastak balu Di belah tanah Dan mereka sholat Yang menghadap ke belah kita Wa akalu Wadi hatana Dan pemakan Binatang-binatang korban kita Wasolu Sholatana Dan sholat Pada sholat-sholat kita Fakot kurimat Alayna Dima Fakot kurimat Alayna Dima Wa al-Lillahirrahim Wa al-Lillahirrahim Dan hadis yang lain Yang sama ya Umir Tuhan Bapak dilatasi Sama intinya Intinya adalah Sholat dan Jangan Sadat Sholat dan Jangan Nah itu Yang dimaksud dengan Kurimat alayna Jema'urum Adalah Pemerintahan Rasulullah S.A.W. Dima Muslim Wajib Menjaga Darah Mereka Artinya Kalau ada yang Menggabung Bukan tanggung jawab Waktilah Mereka Tapi sudah Menjadi Tanggung jawab Rasulullah Dan kaum Muslimin Gitu ya Nah kecuali Bihak pihak Bihak pihak Memang ada Orang yang Jadat Sholat Dan Jagat Tapi Halal Yaitu Yang pertama Adalah Terus yang kedua Terus yang kedua Yang pertama Yang pertama Adalah Sayyidu Zina Atau Zina Muson Ya Nafinya Muson Sayyidu Muson Musonnya Bihak pihak Bihak pihak Zina Haa Juret 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 Sudah berani Tahan Apa semuanya calon-calon dibunuh ya yang kedua adalah yang terlaku pelanggaran fisik orang yang sudah sadar yang tidak boleh diperangi dikepung, diintai, di tawang dia hilang di hati kecuali kalau dia melanggar hati orang satu yaitu salibus di jamin oleh negara di jamin oleh negara kecuali jadinya pada tiga yang pertama yang kedua yang melakukan pelanggaran yang di jaya atau hidup dia juga sama melakukan si atau tidak segera 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 padat ya pokoknya yang pernah menikah disini yang kedua adalah masuk ke dapsi yang lakukan pelanggaran misos yang memukul orang atau sampai membunuh orang yang lebih kukul itu dan yang ketinggalan bukot ya bukot Al-Qurujuh Jawa'ah bukot 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 itu menentang permasa pemberontak ini potongannya bukot-bukot orang kaget ya sebagian Bapak harus pulang ahli sunnah yang lainnya juga juga bukot yang kita asing ajarin ya bukot aneh saya asing ajarin jadi ahli sunnah ahli sunnah ya bukot ya ya berhati-hati ya berhati-hati soalnya ya pemerintah yang berhati-hati pemberontak ini kasih kita bisa kait banyak tapi gak ada kaitannya ya kita baca ini keterangan 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 yang berikutnya yaitu keterangan Tahu walaqom sholah Walaqom sholah Walaqom sholah Walaqom sholah Fah Kholul Shabilahlu Kola Taubatuhum Adabun taubat mereka Itu adalah Kholul Ausan Meninggalkan Berhala-berhala Waibadhatu Rabi Kemudian Beralih pada Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tabat mereka Itu adalah Meninggalkan Berhala Kemudian beralih Pada Beribadah kepada Allah Saja Tauhid Dari sirik Mujur Tauhid Waikol sholah Kemudian Menegangkan sholah Waikol Waikol Usagatan Dan Membayar Usagatan Yang dimaksud dengan Kogat Sehingga orang-orang yang Sudah melakukan Tiga hal ini Minimalnya Itu Mereka Dibibaskan Dibibaskan Kemudian sholah Zakat Yang akan termasuk Ikhwan Ikhwan Fitin Ustaz-ustaz muda Walah Harus Mendapatkan Walah Kebilahan Kebilahan Selamat As Kemudian Ayah yang panjang tadi Disimpulkan oleh Imam Al-Awfi Dengan memukul perkataan Ibnu Abbas Dalam Anhu Imam Al-Awfi Tapi memukul Ibnu Abbas Nanti agak sedikit Balik Fihadir Ayati Di dalam ayat ini Lakiat kok akan tidak tersisa lagi Dihakadir bagi seorang Bagi orang-orang musik Adun Apa perjanjian Dan tidak ulang Perjanjian Muntu Nazarah Semenjak turunnya Baru Atun Baru A Wan Salafo Dan Habis Berlaku Apa Al-Aslu Al-Bilmu Bulan bin Haram Wan Udatun Mankan Al-A'adun Dan Tidak berlaku Pulang Batas waktu Bagi orang yang Memiliki perjanjian Minal musrik Kina dari orang-orang musrik Dengan Rasulullah Qobla Antanazalah Baru Atun Sebelum diturunkannya Surat Al-Bara'a Baru Atta Asliwil Semana Empat Bila Ini kesimpulan Dari Ibu Abbas Ayat Bagian pertama Min Yaomi Adami Dibara Adami Dibara Atif Dari Dari Pengumuman Yang dilakukan oleh Sahabat Nari Dan Pasukannya Dibara Atif Dengan Berlumpas Diri Putus Perjanjian Ila Asrif Kepada Sepuluh Min Awal Syahri Rabi Lahir Tanggal 10 Rabi Kul Nah Jadi Ayat Ini Menambahkan Tidak Berlakunya Lagi Perjanjian Perjanjian Yang dibuat Sebelum Turunnya Surat Al-Bara'akah Ya Dulu kan Emang Di Di Masa Lalu Nah Wah Apa Sebelum Nah Wah Saya telah Mengatakan Sebelum Adanya Demokrasi Itu kan Memang Antara Kerajaan-kerajaan Berlaku Peran Tapi Di antara Kerajaan-kerajaan Atau Kepula-kepula Itu Ada Perjanjian Damai Atau Perjanjian Genjatan Senjata Dalam Dalam Posisi Siap Perang Ya Karena Masih berlaku Hukum Perang Kalau Sekarang Di balik Nah Rana Masalah Berarti Darmai Kan Nah Dulu kan Nggak Nah Rana Anasan Berarti Perang Jadi Hukum Asalnya Dulu Hukum Asal Adalah Terang Sekarang Hukum Asal Adalah Darmai Kecuali Masalah Seperti Masalah Bahasa Rusia Kan Ada Masalah Kalau Dulu Nggak Hukum Asal Keperang Kecuali Kalau Ada Ya Makanya Ada Libar Karena Hukum Asal Adalah Keperang Ini Enak Menurut Tidak Berlakunya Perjajah Dan Sebelum Turunnya Atau Obah Semuanya Diberi Toleransi Empat Bulan Dia Punya Perjanjian Kalau Yang Enggak Berlaku Hukum Perang Kecuali Di Bulan Haram Kembali Ke Hukum Asal Masalah Perang Kecuali Bulan Haram Dan Tanah Tanah Romin Anni Kecuali Menangiskan Dia mengatakan Bahasa Bu Risa dihutus Sopan Nabi Sosanam Diarbati Asyaf Nabi Dihutus ke muka bumi itu Untuk Memerami Empat gulungan Nabi dihutus Untuk Memerami Empat gulungan Gulungan yang pertama Saiful Yaitu kemerangan Filmusrikinah Dengan orang-orang musrik Minal Harabi dari Bangsa Arab Bagaimana ayat tadi Fakturumusrikinah Khaisi wajar Pulmubun Itu aslinya Asalnya adalah Untuk Para penyembah Berbala Berbala Masih ayat lima Bagaimana ayat lima 6 6 6 6 Ini komentar kali Tentang Ayat Sampai 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 Gulungan yang kedua Keperangan yang kedua Kita Baru Ahli kita Yang kedua adalah Nanti Yang orang Arab Beres Ahli kita Yang kedua adalah Ahli kita Nanti Nanti di surat Atau Bayat 2 9 Disebutkan Keperangan yang kedua Dalam Hari Eh Kedua Wasai Pusat Ada Perang Pada Gulungan yang ketiga Yaitu Kitabur Munafikina Sampai Orang-orang Munafik Di roda Amel Rakyat Sampai Kumar Menampilkan Romali Persi Masih Duganggu Orang-orang Penafik Menampilkan Menampilkan Orang-orang Wah Anggel Menang Kejap Duganggu Untuk Garguannya Pak Untuk Garguannya Ya Ngendor-ngendori Mungu Apa Merangun Kalau Masalah Ngapuk Ke rumah Mereka Ngendor-ngendori Ya itu pada Masa Rasul Tapi berlangganya kan tetap ya Berlangganya kan tetap ya Ya termasuk orang-orang nafif dan orang-orang nafif Kita membagi Yaitu memerangi para bugur-bugur Bungur itu belum sampai nafif ya Tapi tidak patuh kepada penyimpin Bungur itu belum sampai nafif Berlangganya kan tetap ya 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 Di ujung ayat tadi Apapun penentangannya di masa sebelumnya Apapun penentangan orang-orang Arab maupun ahli kitab kepada Rasul di masa lalu Ya setelah turun ayat ini kemudian Mau bertawabat Berlangganya kan tetap ya Sada sholat dan zakat Maka diterima sebagai Orang beriman Allah angbuli semua dosa-dosanya Bersih dosa-dosanya Seperti penentangan Orang Apa namanya Orang ta'if Tidak Ya Bersalamu Pernyusuan Abu Sofyan Maaf Siapa itu Sa'ad bin Abi Patos Eh Amr Bin As ya Amr Bin As Bahkan perannya Kolib Bin Walih Itu kan Sangat mengukul Semangat kamu Tapi kalau Mau bertawbah Kalau Abu Sudhan Memang pas pada saat-saat ini Bertawbah Betapa jahatnya hindu Setelah Satu Mekadiyah Sahadat Sholat dan sahadat Sudah kina pohon Allah itu maafnya ampun Orang pendudan Semua kesalahan dihapus Rohim Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Begitu Pak Jad Walaupun terhadap 4 belungan tadi Seperti Abu Dhabi Salam Bukan seorang Adi Birhati Bisa orang Ngasoro Dan masih banyak lagi Lanjut Opo Silahkan Pak Masyuri Pak Masyuri Mek dekatmu hidup Mek dekatmu itu hidup Batasal Bukut Pak Apakah Bukut itu Benar putih Untuk Menjatuhkan Kuasa yang sedang Berkuasa Apakah Bukut termasuk Termasuk juga Hala kecil Misalnya Penentang-penentang kepada pemerintah Yang kecil-kecil Misalnya ketidak setujuan dengan kebijakan pemerintah Apakah itu termasuk dalam Bukut Sebenarnya Adalah Memorganisir diri Untuk memberhutang kepada pemerintah yang sah Jadi yang kita Hucum ini Adalah Yang Memorganisir diri Untuk Menentang pemerintah Siap Dan orang Bukut itu Dijani Tidak akan mencium Baunya Surga Sampai mengangkat Sampai mengangkat senjata Silahkan Sampai mengangkat Sampai mengangkat Ya saya kasih garis bawahnya Nah intinya Bukut itu tidak taat kepada perintah Amir Pada masalah-masalah makruf Itu kan besar Intinya itu Tidak taat Perintah yang tidak bertentangan dengan syarikat Contoh di perintah berhari rakyat Perintah sholat berhari rakyat Itu kan makruf juga bertentangan dengan apa-apa Perintah sholat berhari rakyat Kan orang-orang Jumat Jumat Kita berpuasa mulai dari Sakat 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 Itu kan tidak bertentang apa-apa Tidak ada Islam di Indonesia Tidak punya mufti Tidak punya penggerak Alusan agama Di Thailand yang hanya 15% punya mufti Halo Jawab Sama Tetap Tapi Tidak punya Tidak punya Kenapa Tidak punya Tidak punya Tidak punya Tidak punya Tidak punya Tidak punya Seperti pengusaha Pantasila Persyaratannya itu Dia seperti organisasi umum Hanya saja anggotannya Atau Jaman Ordu Baru kan masih Seperti bukti Sekarang sudah didegradasi Kemenang sama temen Tuhan Yang itu cika bakalnya Karena pendidikan sekuler Mertah ibu-ibu, bapak-bapak Pendidikan sekuler itu pendidikan Yang tidak diurus Rasulullah Salah Sekarang dihentikan Berbangga-bangga Dengan pendidikan sekuler Kaco Kabe urusan Hukumat ini Oh iya tadi Menyambung dari wajar Wajar menyambungkan informasi Thailand 50% ada ujungnya Saya juga pernah Dauro itu sama Ustadz dari Kambuja Itu hanya 4% Masya Allah Itu juga ada muftinya Jadi di ayuran Dauro satu kamar Di Solo itu 20.000 Itu sama Ustadz-ustad dari Kambuja Kambuja lawas Sekitar 4% Itu juga ada mufti Masya di Indonesia Baru problem 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 Kormatan Bukan baru Sudah sejajah Masih ya Sudah lama Kalau di Timur Tengah itu Aliran kan banyak Misalnya Mesir Kota Salom Mas Arya Mas Alavi Ada Apa lagi Hewan Berdebat Tapi kalau Maksudnya Ngapang Senen ya Senen Ngapas Tidak ada yang Berhami Menemisi Kalau sudah Dipakwa Ya Karena Buat Yang ditangkap Negara Istirahat Sampai jam 12 Sampai jam 12 Sampai jam 10 Ya Ada pertemuan Sama Bawah Berarti jam 10 Selesai ya Ya Istirahat Sampai jam 10 Terus ditumpuk Ya Sama aja Sekarang Sampai jam 10 Budi Oke Satu ayat lagi Lanjut Surat Al-Tawbah Yang 6 A'udhubillahi Bina syaitu Wa'in Ahatum Bina Musri Bina Sajar Fajir Buh Hataya Semana Kalam Allah Suma Ablik Mak Nana Dari Kati Rahum Taw Rah Ya Rah Wah'in Ahatum Dan Jika Ada Nanti Kalau menemukan Kalimat Seperti ini Seperti tadi Wah'in Toh Ifatari Wah'in Kemudian Dilanjutkan Dengan Isit Marfok Berarti Hasilnya Ada Karena Yang Dibilangkan Hasilnya Wah'in Karena Ahatum Wah'in Karena Jika Bila Ada Ahatum Soko Seseorang Bina Musri Kina Dari Orang-orang Musri Istajar Itu Memohon Perlindungan Soko Ahatka Padamu Fajir Maka Lindungilah Oleh Namu Bupadanya Ahat Hatta Sehingga Semana Mendengar Soko Ahatka Lama Wahi Pada Al-Quran Alam Allah Suma Kemudian Ablik Sampaikanlah Antarlah Bupadanya Mahmanah Pada Tempat Sepulah Yang Aman Bupadanya Bupadanya Mereka 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 Mina Musri Komun Itu adalah Komun Yang Tidak Mengetahui Soko Mereka Yang Yang Berfirman Sampai Allah Tarana Al-Quran 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 Mau masuk ke Madinah, minta perlindungan Nah itu Wajib, Rasul wajib Melindungi seperti Abu Surya Iya Iya Dulu kan ada Abu Surya datang ke Madinah Padahal waktu itu Sekutu, takta Takta pertahanan Sekutu dari Abu Surya Bami Bakar Itu sudah menyerang Bami Kuzah Tapi Abu Surya datang ini kan Untuk Untuk membicarakan lagi Itu bukan perintahku Itu salah mereka Bami Bakar itu grupnya Abu Surya Bami Kuzah itu Grupnya Madinah Ya kan Biasa ini Ukraina itu Faktanya Amerika Sementara Berjejerah dengan Sovyat Eh apa Rusia Jadi zaman dulu sudah ada Fakta-fakta Orang dari fakta lain Meskipun sudah berlaku Ketika ada urusan Harus dilindungi Majik Seperti juga Delegasi Delegasi Rosimo Yang datang ke Romali Harus dilindungi Datang ke Mesir Datang ke Persia Itu kesepakatan internasional Dari dulu Termasuk Duta-duta Duta-duta Atau ingin Mengunjungi Saudaranya Itu apabila Masuk ke Madinah Negeri Kamu Muslimin Harus dilindungi Dan bahkan disitu ada peluang Peluang dakwah Peluang dakwah Dia mendengar Al-Quran Dia melihat bagaimana Sadat Menghadirkan Rasul Yang tidak pernah Mereka berhentang Pada waktu itu Kesaksian-kesaksian Orang Muslim Yang masuk Isra Menurut Kok lah Ngajirikan Nabi Nanti Ngulih Lakyan Karung Rajani Lakyan Karung Rajani Gak Nanti Begitu Sampai-sampai Yang mereka Hibat Sampai-sampai Ngomongannya Jadi Hukum Itu Beruang Menjadi Sarana dakwah Sarana dakwah Yang Cukup efektif Ketika mereka Melihat Itu Maku-maku 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 KB Juga 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 Sampai-sampai Nah orang Seperti itu Harus Dijaga Meskipun Secara Umum Ada Beratah Fakturuhun Khaisu Wajab Tapi Kalau ada Kepentingan Nah dia Harus Dilindungi Seperti Penyair Penyembara-penyembara Penyair-penyair Itu kan pernah Datang ke Madinah Yang ceritakan Bagaimana Madinah Diberitakan Pemana-mana Justru Meskipun Cerita Dalam Mosek gratis Ini apanya yang masuk Islam Tidak melihat Iya Tidak melihat langsung Dia Kan punya pengaruh Kalau saya Tidak Mau istilahnya Mosek Fury Akan Apa Sekarang Ada Influencer 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 Itu Tidak 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 Influencer Itu Orang Yang Mosek Dia Ngomong Netra Dia Tidak Bisa Terpengar Influencer Lalu Dulu Pak Apanya Amir Para Pedagang Nah Orang Seperti itu Masih kafir Baca Sajat Apalagi Sholat Harus Dibinggu Suma Abidu Kemudian Antarlah Berubadanya Nama Nama Bada Jumat Hai Wah Bahwa Aminun Mustamirun Mustamirun Amani Hatayasi Aila Baladihi Wadayhi Wamak Mani Setelah datang Dia pun harus Menjari Sampai Pulang Kembali Orang-orang Sebenarnya Misal Delegasi Influencer Menjari Menjari Tadi Karena Dia Sedikit Banyak Sudah Terkontaminasi Dengan Orang Sudah Terkontaminasi Nanti Nanti Bias Undang Pak Gubernur Mas Acar Lapa Influencer Influencer Tokoh Masyarakat Jabat-jabat Negara Ada Yang begitu Cara Produksinya Keren Keren Sampai Dari Sampai 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 Dari Tadi Keren Lalu Kalau in Sampai Si sesungguhnya mensalihatkan sama kami amanah untuk menjaga keamanan orang-orang seperti itu biarlah supaya mengetahui sama mereka di nomohi pada Allah dan tersebar maka darwat Allah yang terpenting kan dia tahu kemudian menyebarkan darwat tanpa kita modali promosi gratis SD Yawmi tentang Pak Jabra Sintihani dan ini ada suatu saat suatu saat ada delegasi ada delegasi dari apa namanya Musailang Maal ini saatnya dia bukan seorang delegasi maka Rasul Rasul pasti akan mengunggal kepalanya dia mengatakan Laulah Laulah Anwar Rasul Laulah La Tuk Talu La Dorotu Unukokan jadi suatu saat penting panjang ceritanya dari Abi Najib Insya Yatikan Liyas Ma'ataku Wama'u Zila Alayka Alayka Fahwa Aminun Atau Yatika Fatasmi'ahu Kalam Allah Alayka Setia Setia orang yang datang kepadamu untuk usang ketentu yang kamu bisa perdengarkan Al-Quran kepadanya maka dia harus diberi keamanan sampai ke tempat masalah Alayka Alayka dari hal itu karena ada Rasulullah Sallam Sopo Nabi Sallam yukti Al-Amanah yukti memberikan Sopo Rasul Al-Amanah pada keamanan miman bagi orang jahat yang datang sepemanggu padanya Rasul mustarsidan untuk minta petunjuk hau virisalatin atau sebagai delegasi kamajah sebagaimana ketika datang kepadanya Rasul Yaumal Kudegiatan pada dari Kudegiatan jamaatan pada banyak mimar lusuri dari delegasi delegasi mimar dari Kudegiatan pada Kudegiatan itu Nabi tidak hanya delegasi dari Kures saja tapi dari Kudegiatan mana Kudegiatan itu punya delegasi sendiri-sendiri tidak hanya yang kita kenalkan sudah nyata banyak minru itu diantaranya halnya mereka banyak jamaatan disebutkan disini ada tiga minru diantaranya delegasi itu adalah Urmah bin Masqol Wa Muttaris bin Hafes Wa Suhail bin Amr ini yang kita kenal yang ditampakkan dalam film itu hanya satu sebenarnya banyak delegasi yang di film Al-Asul diantaranya 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 para utusan ini untuk menyelesaikan perjanjian diantaranya Rasul dan diantara dan mereka utusan legasi dari pengagungan Rasulullah 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 yang mengadapun yang mengadapun yang mengadapun yang tidak pernah melihat mereka dan malikin yang di sisi para raja yang tidak pulang raja dan kaisar tidak ada pengakuan khusus seperti kaum muslimi mengagungkan Rasulullah Sallallahu alaih para jauh akan kembali sama mereka delegasi hilang kaum yang baru serta-serita orang akan habis dapat tugas serta-serita min akbari asbagi hidayati aksari him itu menjadi penyebab utangan hidayah masuk kepada mereka kaum kaum melihat oleh karena itu akhir-akhir juga lama koordinat ketika datang ketika mendatangi Rasulullah Rasul Musailamata delegasi putusan Musailamah Al-Qadam Al-Rasul Allah Pada Rasulullah Sallam orang-orang bertanya atau Rasul lalu adanya delegasi atas hertun Ana Musailamata Rasulullah Wahi Ana Musailamata Rasul Wahi Apakah kamu bersaksi bahwa Musailamah adalah putusan Allah koala berkata sebuah putusan maaf ya koala mata berkata sebuah Rasulullah sang laulah angar musulah seandainya bukan karena delegasi ya la 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 taktunuh yang tidak yang tidak boleh la tuttalu yang tidak boleh digunuh la beruntut pastilah memenggai sebab kongka pada leher nah inilah makna dari ayah wain ahadun minal musrikina istajar baik urusan urusan pribadi maupun urusan urusan kenegaraan meskipun tidak ada perjanjian kejalan senjata tapi orang-orang seperti itu harus dilindungi dan dijamin keamanannya sampai pulang kembali justru itu kesempatan dakwah yang gratis ya karena mereka bisa menceritakan kebaikan-kebaikan kaum muslimin tapi yang dalamnya ini harus siap untuknya para sahabat itu orang yang luar biasa tapi ini jenis 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 yang malah kontra produk ini jenis 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 10.7 menit waktu itu mari kita akhiri tapi jangan lupa ini jenis 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 mari kita tutup dengan bacaan di farawatur majelis jenis 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 assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liay minta terima kasih ya Hai